SOSYAL Manchester United mulai menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mendapatkan jasa Kieran Trippier. Setan Merah dilaporkan akan mengincar back milik Norwich City, Max Aaron sebagai gantinya. Setan Merah dilaporkan punya agenda membeli back kanan baru di musim panas ini. Solskjaer dilaporkan ingin mendatangkan pesaing untuk Aaron Wanbisaka di musim depan. Max Aaron dinilai menjadi sangat tepat bagi Solskjaer untuk menjadi pesaing Wanbisaka di MU. Back 21 tahun itu bisa bermain sangat bagus sebagai back kanan. Wah sebagus apa sih ya Max Aaron itu? Berikut ini kita bakal kasih deretan aksi luar biasa dari sosok Max Aaron. Ini dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Max Aaron untuk Norwich City dan sekarang 2,000 fans ada banyak yang menikmati. Norwich mempunyai beradaan 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 beradaan. Sucentered Ba abusive akan menunggalkannya beradaan beradaan Ceputar,いang melaburinan beradaan 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 upang butik hidup? sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Nah guys, itulah tadi deretan aksi gemilang dari seorang Max Arends. Setan merah pastinya sudah tertarik ya pada Arends sejak 2 tahun lalu. Pada saat itu, Arends bermain di tim utama Norwich City. Sunback juga tampil apik musim ini dan membawa Norwich promosi ke ETL. Jadi, MU menilai Sunback adalah opsi yang bagus untuk tim mereka. MU kabarnya harus keluar uang sekitar 30 juta pounds untuk merekrut sang pemain. Hmm, kalau menurut kamu gimana nih permainan dari Max Arends? Pantas gak sih kalau dia jadi pesaing Arends wonbisaka? Tulisnya pendapatmu di kolom komentar. Betul banget informasi selainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, kasihin uang kan dengan kecuali di video-video yang menunggu makhluk lagi selanjutnya, bye!